Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang integral reman dan kali ini kita sudah berada di subab yang kedua khususnya tentang kelas-kelas fungsi yang terintegral reman, sebelumnya telah diberikan jaminan bahwa fungsi tangga, state function itu pasti terintegral reman kali ini kita akan diberikan bentuk atau jenis fungsi yang kedua, yakni fungsi continue disini diberikan teorema bahwa fungsi continue pasti terintegral reman langsung saja bunyi teorema nya jika f dari interval tertutup terbatas AB ke R adalah fungsi continue pada domainnya maka f terintegral reman pada AB untuk membuktikan teorema ini kita akan menggunakan teorema apit bentuk integral sebagaimana yang telah dibuktikan sebelumnya berarti di teorema apitkan bentuknya juga diimplikasi maka cukup kita membuktikan bentuk syarat cukup dari teorema integral reman artinya yang kita buktikan adalah seperti ini untuk setiap epsilon besar 0 terdapat 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 dua fungsi katakanlah alpha epsilon dan kita tulis alpha saja ya supaya mudah ada dua fungsi itu alpha dan omega yang terintegral reman pada domain AB sehingga berlaku bahwa ini memenuhi dua sifat ini alpha X kurang dari sama dengan F X kurang dari sama dengan omega X ini untuk setiap X anggota AB dan yang kedua yang harus dipenuhi integral dari A ke B omega dikurangi alpha ini kurang dari epsilon jadi ini target kita target yang ingin kita buktikan sehingga setelah ini terbukti berarti cukup gunakan teorema artif maka kita telah membuktikan teorema ini kita mulai ininya buktinya kita mulai buktinya berarti karena yang hijau ini yang merupakan target kita langkah pertama berarti adalah diambil sebarang epsilon besar 0 kita dituntut atau diminta untuk membuat fungsi alpha dan omega disini alpha dan omeganya biasanya itu dikasih indeks epsilon untuk menandakan bahwa dia bergantung pada epsilon alpha maupun omeganya nah disini saya tidak tuliskan epsilon nya tapi saya sudah sampaikan seperti itu jadi kita disini sebenarnya kita sudah sepakati saja bahwa ini ada epsilon nya disini sebenarnya bergantung pada epsilon namun saya tidak tuliskan supaya penulisan kedepannya mudah penulisan selanjutnya tidak terlalu repot seperti itu kurang lebih selanjutnya setelah kita ambil sebarang epsilon pesan 0 bagaimana untuk mengkonstruksi alpha dan omega nya ternyata kita bisa memanfaatkan kekontinuan nya kekontinuan nya pada teori masa sebelumnya pada bab kekontinuan pada bab kekontinuan kita sudah melihat bahwa fungsi continue pada domain interval tertutup terbatas itu menghasilkan fungsi yang kontinu secara agam tepatnya itu berdasarkan teorema 5.4.3 maka kita peroleh bahwa F ini kontinu seragam kontinu seragam pada ab karena kan dia continue dan domainnya itu tertutup terbatas interval makanya dia pasti kontinu seragam itu dijamin oleh teorema 5.4.3 apa artinya apa artinya berarti dengan dengan yang kita punya ini kontinu seragam kita gunakan definisi kontinu seragam berarti sehingga diperoleh bahwa bahwa terdapat ini delta berarti ada delta besar 0 sehingga karena ini interval maka saya tuliskan saja bentuknya seperti interval atau kita tulis sesuatu dengan mungkin saja ada delta besar 0 sehingga jika U dan V itu anggota AB dan jarak mereka U V nya itu sebentar U kurang V ini jaraknya kurang dari delta maka berlaku bahwa ini F U kurang F B ini nilainya kurang dari epsilon per B kurang A kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah epsilon per B kurang A karena B kurang A positif sehingga epsilon per B kurang A tetap positif maka tetap terpenuhi seperti ini selanjutnya nah inilah yang menjadi acuan kita untuk membuat partisi membuat partisi partisi inilah nanti yang kita gunakan untuk mendefinisikan si alpha dan omega dengan partisi P bagus seperti ini misalnya kita anggap partisinya sebanyak N yang normanya nanti kurang dari delta jadi N nya ini menyelesaikan dengan nom nya nanti kurang dari delta kita buat sesuai dengan delta yang ada di atas sebelumnya selanjutnya setelah kita memiliki partisi ini kita perhatikan bahwa F kan punya domain atau F kan kita punya kontinu seragam kita punya F kontinu seragam atau bahkan kita punya domain nya itu di bentuk interval tertukur batas demikian halnya juga kalau kita lihat bahwa fungsi F pada I K dengan K itu sama dengan 1 2 sampai sampai dengan N mencapai mencapai nilai max dan min nya ini berdasarkan ini berdasarkan teorema max min teorema 5 titik 3 titik 4 teorema max min jadi kalau kita punya fungsi yang ini domain nya tertutup terbatas berupa interval kemudian fungsinya kontinu maka pasti tercapai maksimum dan minimum nya nah kita akan memisalkan bahwa kita akan memisalkan untuk setiap partisi berarti untuk setiap I sama dengan 1 2 3 ini elemen ya untuk setiap I elemen 1 2 3 sampai N sebanyak partisinya kita misalkan ini kita misalkan U atau V nya yang kita buat nanti kita misalkan UI dan VI elemen interval ke I sehingga sehingga FUI adalah maksimum dari F pada interval I ke I interval ke I I kan kalau kita mau tulis dan yang kedua F PI itu adalah minimum dari F pada interval I ke I seperti itu jadi kita sudah punya UI dan VI nya inilah nanti yang bakal kita membuat nilainya baik kita lanjutkan mendefinisikan alpha dan omega nya selanjutnya kita definisikan dua fungsi yaitu alpha dan beta ini nanti fungsi tangga alpha beta dari domain HB sama ke real dengan pendefinisian seperti ini alpha X sama dengan alpha X sama dengan kita ambil alpha yang dibawah nya berarti minimum kan berarti alpha X sama dengan F VI F VI karena kita ambil yang minimum nya untuk si alpha ambil minimum nya kemudian untuk omega nya omega nya itu omega X sama dengan F UI ini untuk maksimum nya untuk setiap untuk setiap X anggota ini X I kurang 1 koma X I kurang 1 koma harusnya X I interval nya kan disini interval buka supaya tidak beririsan domen nya komposi tangga kan dan ini bagian pertama syarat pertama pendefinisian nya ini yang kedua ini kan kita belum definisikan untuk yang yang terakhir nya kemudian yang terakhir nya adalah alpha X sama dengan F VN dan omega X sama dengan FUN ini untuk X elemen ini untuk X elemen SN kurang 1 koma SN dari maaf dari pendefinisian ini kita peroleh bahwa saya kira ini cukup jelas bahwa alpha X nanti ini kurang dari sama dengan F X kurang dari sama dengan omega X untuk setiap X anggota HB saya kira ini bisa dilihat kejelasannya bahwa berlaku demikian berarti kita sudah sampai disini sisa yang terakhirnya itu yang ingin kita buktikan selanjutnya kita perhatikan ini integral ini saya kira ini cukup jelas bahwa integral AB dari mungkin kita bagus mulai di ujung integral AB omega kurang alpha ini kan jelas lebih dari sama dengan 0 saya kira cukup jelas berdasarkan sifat ini pun kita bisa lihat berdasarkan itu selanjutnya ini menurut sifat integral menurut sifat integral ini kan jadinya AB omega dikurang AB alpha ini bisa dilakukan karena omega dan alpha itu terdengar reman kemudian karena omega dan alpha ini fungsi tangga saya sudah kasih nama ya bahwa itu fungsi tangga oh ini ini disini didefinisikan disini kasih terangan fungsi tangga ini fungsi tangga jadi ada dua fungsi tangga alpha dengan disini salah tulis bukan kita sesuaikan dengan simbol yang ada di teorema alpha dan omega disini menurut definisi fungsi tangga menurut teorema yang kaitannya dengan fungsi tangga itu sudah kita punya tadi hasilnya hasil integralnya maka dari sini kita akan peroleh hasil untuk omega nanti kita akan peroleh hasil sigma i sama dengan 1 sampai n kemudian omega kita perhatikan omega berarti kita perhatikan yang ini yang ini kita perhatikan yang itu kita punya nanti disini f ui disini x i kurang x i kurang 1 seperti itu kemudian dikurangi dengan dikurangi sebentar tidak muat ya mungkin kita tulis begini saja ini sama dengan integral sigma i sama dengan 1 sampai n disini nanti f ui x i kurang si kurang 1 dikurangi sigma i sama dengan 1 sampai n f pi ini x i kurang si kurang 1 ini saya kira cukup jelas berdasarkan apa yang kita peroleh di fungsi tangga hasil integrannya seperti itu dari sini kita bisa menuliskan ini sigma i sama dengan 1 n f ui kurang f vi ini dikali ini dikali xi kurang xi kurang 1 kemudian dari sini kita perhatikan ui dan vi terletak pada interval yang sama sedangkan intervalnya nomnya itu tidak mungkin lebih dari delta tidak mungkin lebih dari delta berarti dia memenuhi ini sehingga kita sudah bisa menulis seperti ini ini sama dengan sigma i sama dengan 1 n menjadi kurang dari karena disini pakai kurang dari ini berarti menjadi kurang dari epsilon per b kurang a ini tetap xi kurang x kurang 1 kalau kita selesaikan ini nanti kita akan peroleh bentuk seperti ini kalau mau dijawabkan nanti terakhirnya dapat b kurang a ini ini nanti dapat epsilon per b kurang a sigma i sama dengan 1 n xi kurang xi kurang 1 seperti itu akhirnya nanti ini nilainya sama dengan epsilon per b kurang a ini juga nanti dapat b kurang a artinya apa ini epsilon jadi kalau kita perhatikan kita sudah dapat garis-garis besarnya yakni yang pertama untuk epsilon 0 berarti tadi diambil sebarang epsilon 0 yang kedua ada fungsi alpha dan omega ada fungsi alpha dan omega tadi kita sudah definisikan disini alpha dan omega yang merupakan fungsi tangga yang kita dapatkan disini fungsi tangga kemudian ia memenuhi ini memenuhi ini ini betul memenuhi kemudian juga ini kurang dari epsilon nah ini betul ini kurang dari epsilon nah jadi kesimpulannya kita dapat katakan bahwa berdasarkan dasarkan teorema artik maka after integral reman yang terim selamat menikmati